Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Henry Humawan Jadi kali ini, di pertemuan kali ini kita masih ngebahas aplikasi Bandicam Seperti yang saya bilang di episode kemarin Aplikasi ini sangat cocok buat youtuber pemula karena tidak terlalu banyak mengedit Tidak perlu menggunakan 2 atau 3 lebih kamera Cukup menggunakan 1 aplikasi Jadi dia bisa nge-record internal maupun external Jadi kali ini kita akan ngebahas fitur-fitur yang ada di sini Jadi yang pertama langsung saja, yang pertama itu ada di sini Di ad speaker ini, dia akan nge-record yang namanya internal Cuma karena di internal ini saya belum ada suara ya Karena belum ada, saya tidak sedang nge-game atau sedang nonton youtube Jadi di sini tidak ada naik turun Ini buat nge-record internal Dan untuk record suara saya yang dari eksternal atau dari luar laptop Itu di sini, kalau sudah ada naik turun ini berarti dia menandakan bahwasannya dia sudah merekam suara kita Jadi ini untuk add cursor kita mengatur apakah kekecilan atau kebesaran untuk cursor kita Dan ini teks di mana Teks ini, misalnya kalian ingin menambahkan teks di recording kalian Silahkan bisa mencet tombol ini Oke lanjut, di sini ada tombol picture Jadi ketika kalian ingin mengambil foto tapi dalam keadaan recording itu bisa Buat dijadikan thumbnail buat youtube Oke next, berikutnya saya akan menjelaskan tentang Aturan atau general Oke selanjutnya saya akan menjelaskan tentang video seperti yang saya jadikan kemarin Ini jika teman-teman ingin mengikuti format saya di sini Silahkan atau ingin mengikuti record ini Silahkan Lalu kita ke setting Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman Jadi, di sini yang pertama ada sound Di mana sound ini yang akan merekod suara internal maupun eksternal Dia ada di sini Dan di sini pertama jika kalian tidak mau checklist record sound Maka dia tidak akan merekod sama sekali Jadi, akan tidak terekam apa yang sudah teman-teman buat atau teman-teman kerjakan Terus yang berikutnya Oh iya, untuk teman-teman jika ingin mengikuti settingan saya Untuk sound silahkan Karena ini recommended banget Sudah bisa merekod internal dan juga eksternal Yang berikutnya adalah ini speaker Dan di sini posisinya speaker harus disable Buat yang pertama Dan ini menandakan bahwa saya speaker dari internal itu akan jadi suara kedua Jadi, di sini cukup disable saja Di sini, silahkan disable saja Jika di sini teman-teman pasang speaker ini Speaker Real Tech Audio ini Maka suaranya akan pecah atau tidak akan kedengaran Oke Yang berikutnya adalah mikrofon Dan mikrofon ini wajib ditaruh di primer Karena ini merupakan suara kita Jadi, terlihat di sini Silahkan teman-teman pecat mikrofon Real Tech Audio R ini Dia akan merekod suara kita Dan di sini Dan untuk sekundarinya Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Itu kita ganti speaker buat Nge-record dari internal laptop kita Jadi, di sini kita mengutamakan Suara kita dulu Terdengar lebih jelas Baru sekundarinya kita Tentang internal yang ada di laptop atau komputer Dari yang teman-teman memiliki Dan yang berikutnya di sini ada Oh ya, kemarin ketika Pertama-tama saya mempelajari ini Di sini masih checklist guys Teman-teman ya Di sini masih checklist Sehingga suaranya itu tidak akan terdengar Kecuali kita akan mencet spasi sambil berbicara Nah Kalau di situ kan teman-teman kurang efektif Karena terlalu menghabiskan banyak sekali tenaga Dan banyak sekali tombol Sehingga di sini tidak usah di checklist teman-teman Cukup Jadi, di sini tidak usah di checklist Sehingga suara kita mau internal dan juga eksternal Itu masuk ke dalam recordingan Oke Yang berikutnya ada Webcam Ini settingan dari webcam Bandicam saya Jika teman-teman ingin mengikuti silahkan Yang pertama ada Ad webcam Jika teman-teman mencet ini Maka webcamnya tidak akan terlihat lagi Muka kita tidak akan terlihat lagi Jika Teman-teman mencet tombol ini Tidak di checklist Slice-slice Slice-slice Sama berikutnya Di sini ada yang namanya Integrate camera Jadi, di sini ya Silahkan teman-teman mengikuti format saya Atau settingan saya Silahkan Ini sudah sangat efektif banget Untuk merekam internal dan juga eksternal Di sini Oh ya Autodetect format ini Jika teman-teman masih belum memahami Itu silahkan menggunakan Autodetect format saja Dia akan otomatis mendeteksi Format dari Kualitas komputer atau laptop Dari teman-teman milikin Dan berikutnya Jika teman-teman sudah memahami Atau ingin dengan fps tertentu Silahkan memicet salah satu dari ini Di sini dia sudah menyesuai Menentukan jika teman-teman ingin Memilih salah satu dari ini Tapi jika kalian Atau teman-teman masih belum paham Silahkan pencet autodetect format saja Biar netral Biar aplikasi ini yang menyesuaikan Untuk menentukan Nah, di sini teman-teman Untuk menentukan Apakah teman-teman hanya Ingin menyampaikan sesuatu Sehingga kameranya akan di tengah Atau teman-teman ingin Di sebelah kiri atas Atau sebelah kanan atas Atau sebelah kiri bawah Atau sebelah kanan bawah Itu teman-teman bisa nyesuaikan Dan yang jelas di sini Teman-teman Bisa Menentukan misalnya Lebih ke kanan sedikit Atau lebih ke bawah sedikit Itu di sini Kalau X dia akan ke kanan kiri Kalau Y position Dia akan ke atas bawah Nah, untuk oversize ini Teman-teman bisa menentukan nih Bisa besar Bisa kecil Tapi untuk Menurut saya paling bagus ya 30 teman-teman Jadi untuk Di sini teman-teman Jika ingin menghapus background Bisa di sini Menggunakan chroma key Dengan menyesuaikan Warna Warna dari background Yang teman-teman miliki Itu bisa di sini Dan bisa diatur di sini Teman-teman ya Bisa diatur di sini Oke Berikutnya Oh ya Ini sama seperti tadi Jika teman-teman ingin Menyesuaikan sendiri Silahkan dipilih Atau Jika teman-teman Masih belum pump Silahkan auto detect format saja Di sini Teman-teman bisa juga mengatur Menang Kualitas Seperti brightness Dan segala macam Itu ada di sini Silahkan teman-teman Coba-coba sendiri Kalau ini Settingan saya sudah netral Jadi 50 has saja Tidak terlalu lebih Dan tidak terlalu kurang Sudah netral Oke Oh ya Berikutnya Ada mouse Nah Di mouse ini Menurut saya Tidak terlalu penting Karena cukup sekali saja Kalian melakukan settingan Dan itu bakalan Seterusnya bakalan Mengikuti Silahkan teman-teman Misalnya Aturan size-nya Pengen dikurangi Atau dilebihkan Silahkan Atau Pengen diberikan warna Atau netral Silahkan Biar lebih menarik Silahkan Ini ada pengaturan mouse-nya Di sini semua Jadi teman-teman Silahkan coba Tidak apa-apa Berikutnya adalah Logo Jika teman-teman Ingin memasang Logo tertentu Atau misalnya Logo dari channel Teman-teman Di sini bisa Di add logo Terus kalian Di add ini Terus kalian bisa Mencet ini Untuk Mengambil image Dari Gambar kalian Permisalan Untuk berikutnya Ada text Jika teman-teman Di video ini Ingin Mengetikan sesuatu Atau ingin Menyampaikan sesuatu Tapi tanpa Melihatkan mukanya Seperti tadi Kalau kalian tidak Atau Kalian adalah orang-orang Introvert Atau tidak Pengen melihatkan wajah kalian Maka kalian pencet ini Ini akan mematikan Webcam kalian Jika tidak di checklist Berikutnya Kalian bisa Menyampaikan Edukasi Atau tutorial Kalian bisa Dengan menggunakan Text di sini Jadi kalian bisa Ngetik sesuatu Pertama kalian Otomatis kan Malu Jadi kalian hanya Orang-orang introvert Biasanya Hanya mengetik Ngetiknya saya Cuma Terus ditambah Dengan back sound Nah kalian bisa Mengetiknya di sini Secara langsung Jadi tidak terlalu Banyak Ketika ngedit Gitu Oke Ini saya Sama saja Ini options Saya jelaskan sedikit Untuk options Ini aturan Opsi saya Saya gunakan High Normal priority Biar Dia Agak tajam Untuk ngambil Recordingnya Ini teman-teman silahkan Untuk mengikuti Jika teman-teman Ingin Seperti saya Settingnya silahkan Ini sound Settingnya sound Dan ini webcam Dan ini mouse Dan ini logo Kalau saya kan Tidak menggunakan logo Jadi ini tidak saya checklist Saya juga tidak menggunakan Konteks Jadi tidak saya checklist Oke Jika teman-teman masih Bingung Tentang aplikasi BendyCam ini Silahkan Tulis di kolom komentar Jika teman-teman masih bingung Permisahan di bagian apa Terus Nanti saya akan Bantu sebisa saya Oke Sekian dari saya Teman-teman Untuk teman-teman Silahkan klik like Comment dan subscribe Jika konten ini Menarik Dan membantu teman-teman Untuk Menjadi youtuber Pemula Silahkan kita Kita saling bantu Untuk Bisa mencapai Subscriber yang tinggi Oke Sekian dari saya Terima kasih teman-teman See you The next video Gracias Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax